sedar full sedar stingray pak muset oke Robin Hood mau ke bank dulu ih ih beda banget ih 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 eh lu kan banyak 500 juta kan gua dolar nih ya sekarang gua udah ada di Blackstone Garage ini tempatnya Pak Bamsud ini ajang yang luar biasa nih viral banget kemarin dan hari ini kita langsung ketemu dengan beliau Pak Bamsud yes terima kasih Pak Bamsud oke aku udah akhirnya bisa main ke Blackstone nanti gantian Pak Bamsud main ke rumah saya iya dong kita nunggu undangan asik undungan dari Pak Andre Terani kita mau lihat koleksi-kolesinya yang dasar luar biasa asik dari mobil, roda eh dari roda tiga ga? roda tiga belum ada hehehe kita lihat koleksinya Mark Andre dari mulai motor sampe mobil dan traktor hehehe izin Pak Asem pakai masker yang tempatnya iya iya lagi gak enak nih tapi anyway hari ini kan ceritanya agendanya adalah pemberian hadiah kemarin dari Blackstone ya ajak ini luar biasa banget dan tahun depan kita mau bikin lagi Pak? iya kita tahun depan kita buat kita adu antara jagoan tahun ini yang hari ini kita umumkan tadi dengan jagoan tahun lalu tahun lalu jadi antara mas Ande Tolani dengan Adi Yading dan Atta dan Atta bertarung dengan Fitra Eri Tuh Bongobi dan satu lagi siapa? Ridwan Hanif Ridwan Hanif kita lihat mana yang paling jago wah ini bener-bener all star semua yang pertandingnya oke Pak hari ini kan kita mau bagian hadiah nih nanti kita di bawah kita lihat sekarang saya mau review juga nanti kita pengen lihat Blackstone Garret nya seperti apa ini bener-bener baru launching dan tempatnya keren banget guys satu saat ya tahun depan all star ini kita bikin tetap di Balai Sidang di Jakarta Content Center tanggal 8, 9, 10 September catat tuh wah mantap yaudah Pak izin saya motor dulu ke bawah kenapa? masak gadingnya menang kenapa gadingnya bisa menang karena warna lo dokundi yaudah Pak sekarang gua berada di Blackstone Garret untuk menerima hadiah dari Pak Bamsud jadi kemarin si Kuning ini El Matador ini berhasil meraih juara kedua dari sisi modifikasi kelihatan bang harus ini juara satu ya cuman ya kembali lagi kan semua keputusan juri tapi kalo ngeliat dari modifikasi sebetulnya yang paling total modifikasi itu mobil gua gitu dan bahkan dari semua sosial media menganggap bahwa ini harusnya menang gitu ya ya tapi gapapa Assalamualaikum Pak mau nanya bang terdekat dimana ya Pak? ada kenapa bang? berat banget bawa hadiah sobok lo mentang-mentang juara satu tapi selamat tetap thank you gokil loh ini keren loh iya makasih juara dua ya? juara dua deng iya 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 gapapa lah yang penting kan juara ya kan iya nanti target gua sebetulnya bukan ngalahin lu ngalahin siapa? kuya kuya iya kuya bukan cuman orangnya sampe mobil-mobilnya pucet pucet nih ya? bener warnanya kuningnya pucet salah dia salah tadinya warnanya bukan kuning ya di awalnya? hijau? awalnya hijau udah tiga hari terindem sama air beras eh kuning udah mulai manis dikit tapi keren loh eh gua liat mobil lu dong eh boleh 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 lu juara dua kenapa? iya ini interior gua menang juara satu oh tapi rapi ini interiornya keren banget meree el matador semua anjig el matador semua iya iya sebenernya kayaknya ini bamsut ga enak aja deh ini bagi-bagi aja deh hadiahnya dan ini kentanya tapi rapi ini di ini di apa di di repost sama E30 worldwide gokil karena belum ada di dunia di dunia belum ada memang BMW E30 ga bikin hatchback begini lu belakangnya pake apa sih? pake VW Golf jadi dipotong pengusiannya digabung nah ini ini punya VW Golf nih ini VW Golf nih ini VW Golf nih di fit apa di ulang lagi? di pressing lagi di potong di fit dulu ya jadi fungsinya bisa kebuka nah ini bedanya ini bedanya ya teman-teman ya beda mobil juara satu sama mobil juara dua kalo mobil juara dua hadiah juara satu ini masih kembalian hahaha kalo mobil juara satu nambahnya banyak tapi ini udah ditawar berapa? udah ditawar satu setengah M cuman gua ga lepas oh kenapa ga dilepas? ya ngapain karena bukan punya bapak ya bukan cuman nawar doang kecuali ada duit depannya bayat ini banyak orang nawar-nawar dulu lu belinya engga gitu tapi gua ngayak mobil lu itu tuh kukuh ini bang mobil lu juara sih tapi solid ya cuman maaf ya ding ya kenapa tuh? kalo ngeliat mobil-mobil yang lain ga selevel di kenapa? eh tadi lu ya? bukan harga mobil lu sendiri udah gila sendiri gausah dimodifikasi salah siapa yang pertamanya ya pamer-pamer di depan mobil-mobil keren lu Raffi semuanya udah siap Lamborghini segala macem tontonnya lu pake mobil ini gua udah takut duluan makanya gua keluarin R8 tontonnya lu cuman yang gini doang apa lu bilang cuman? iya ga maksudnya ini keren tapi maksud gua lu kan pamernya pertama di depan mobil-mobil supercar itu emang Raffi gua ga pernah gua ga doyang supercar lu emang anak klasik ya? gua vintage gua loh kalo ini emang sesuai lu kalo Raffi ini emang dibikinin nah Raffi dibikinin ga ada waktu makanya Raffi tuh apa ya dia pengen nyamain gua ya tapi ya dia emang 4 pintu ga di modif kalo gua kan gila gua potong-potong semua ini pintunya sih awalnya tadi malah gua mau gini pintunya cuman satu bener-bener belakangnya ga ada cuman depan doang begini cuman kan ga pikir ya harus normal lah oh iya ini pintu sisanya kemana? ini awalnya 4 pintu gua bikin 2 pintu tapi pintu 2 nya pintu 2 asli coupe bukan pintu 4 iya pantes lah juara 2 iya kan? kenapa? iya pas lah juara 2 ini baru juara 1 dan ini harga velgnya aja nih ini emas loh ini orang Jawa? iya emas mas ini mobil 1,2,3 sama mobilnya Atta digabungin nah setengah nyari hahaha jadi emang udah menang di modal sebenernya iya bener-bener tapi emang tim Papa Gading emang manja sih solid aja emang keren sih kerjanya maksimal di kamu liat tuh bagian mesin ini? nih ini 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 lombok nih ini ada mandalica nih batiknya mesinnya gokil dipasang ini lagi? sayap emang stingray kan kita apa namanya ikonnya ikon ini kayaknya biaya modif mobil ini sama harga mobil gue sama kali ya? kurang modif sama ya emang ini ketuanya nih kakak Randy sedar lihat tuh full seset stingray pak buset dan tetap ada pokoknya kita masukin unsur indonesianya harus kuat juga catnya juga solid sih bagus gil cakep cakep wajar lah kalo dia menang udah ini sebelah ya ini sebelah apa sih? ini mobil apa sih? stiker ya? stiker ya? stiker ya? stiker tapi lucu ya ini ini susah loh ini bikinnya susah loh ini kalo stiker cuma diklet ditempel gampang tapi ini kan satu-satu dipotong-potongin gila tuh kokil ini barongnya keren sebenernya mobilnya gue suka nih Miata gue suka mobil ini mobil keren tuh liat dia ganti mesinnya dibikin turbo oh ini pake turbo iya eh Atta juga viral tuh mobilnya tuh iya apa ansanya ya kita kasih bintang 5 karena pelayanannya memuaskan Atta Lilintar wah biasa lah online mobil online ini keren banget ya berarti sebenernya semua peserta gak setengah-setengah untuk memodifikasi mobil ya bener kita mobil Raffi ih ini katanya ya ini mobil almarhum papanya Raffi bro iya jadi dibangun lagi dirapiin tadinya udah ngejogrok nih di Andara tapi dirapiin lagi ini yang keren tau gak apa ya apa gue tuh pencinta Alpina oh iya dia pake emang settingan persis dia pake body kitnya Alpina kalau ini tetepnya trans ya ini tetepnya ini velgnya velgnya roti foam oh iya dalemnya tapi dia gak terlalu banyak ya dia cuma pake jogrok iya dark tailnya juga Alpina ini kayaknya full Alpina ternyata mobil mobil amat juga masih keren nih Andre iya E30 tuh ganteng banget ini abadi sini ini jaman mas boy iya jog pake Recaro sama gue juga sama tuh jog Recaro tapi gue udah dimodit lu rapi banget makanya aja menang interior ya menang interior ya kill gokil cuma wilnya Atta gak ada nih wilnya Atta kan belum lagi terima orderan wilnya Atta juga gokil tuh atta gokil loh iya terus kan semua pada nanya tuh gimana cara beloknya kayaknya udah ada yang jawab juga deh rame kok ada motomobi ya di youtube nya ada rame cara beloknya karena semua orang kayaknya penasaran ini mobil beloknya gimana gitu tapi intinya ding 5 peserta semuanya adalah pemenang yes makanya kita makasih banget kita sudah dilibatkan acara ini oleh Pak Bangso dan ini dibuktikan bahwa ternyata modifikator modifikator Indonesia tuh top 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 banget semua dengan desain dan gaya nya sendiri-sendiri dan dengan waktu yang sangat terbatas ya dan dengan waktu yang sangat terbatas sekali lagi anyway thank you thank you brother yang penting kita kita gak perlu bagi-bagi anak-anak prediksi kan anak prediksi untuk apa mereka gak tau mobil mereka menganggap mobil kita doang iya 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 yang penting kita sudah sama-sama ikut berkontribusi iya memajukan industri otomotif di Indonesia semoga tahun depan bisa lagi dapat acara yang keren banget ya yang lebih yang lebih seru lagi pasti iya dengan peserta-peserta yang gokil gokil yang peserta yang gokil oke oke habis ini gue rencananya mau ke bank dulu ini masih buka kan gak mungkin lu dapet duit banyak banget ya? gua bopek bopek bagi 13 berapa nih prediksi? lu mau kasih prediksi? gak apa-apa gua akan udah banyak tapi kurang ini kurang modifikasinya pake duit gua sendiri gila gak mungkin ga? oke Robin Hood mau ke bank dulu ih ih beda banget ih 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 lu kan banyak 500 juta kan gua dolar nih iya dolar jimba gue dolar jimba gue dolar jimba gue lu cuma pengen liat duit 500 juta wih ih beda ya enteng ya gak apa-apa alhamdulillah ini gua terima kasih buat semua tim terutama tim gua yang udah iya sama gua juga buat tim ini gua mau bagi-bagi mereka aja iya gua juga rencananya begitu gua mau kasih ke anak yatim kok? gua mulia sekali kebetulan kan gua anak yatim kalau gitu thank you banget ya buat semua iya sampai ketemu lagi konten-konten selanjutnya manja manja